Polres Kota Palopo menggelar konferensi pers terkait penangkapan seorang pelaku pencurian kotak amal, Masjid Jami Kota Palopo. Pelaku yang berhasil diamankan oleh Satres Krim Polres Palopo ini diketahui memiliki rewet kejahatan serupa di masa lalu. Pelaku berinisial H51 tahun ternyata tidak hanya melakukan pencurian kotak amal di Masjid Jami Palopo saja. Dalam konferensi pers tersebut, Polres Palopo mengungkapkan bahwa pelaku adalah seorang residivis yang baru saja bebas dari rutan Masamba dengan kasus yang sama. Hari laporkan telah melakukan pencurian kotak amal sebanyak 11 kali pada tahun 2022 dan telah melakukan tindakan serupa sebanyak 3 kali pada tahun 2023. Ibtu Alvin Aji, Kasatres Krim Polres Palopo menjelaskan bahwa pelaku berhasil ditangkap di Jalan Dokter Ratulangi, Kelurahan Rampuang, Kota Palopo. Selain mengembangkan pelaku, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti yang terdiri dari uang tunai sebesar 250 ribu, betel besi, dan dua kotak amal Masjid Jami Tua Palopo. Berdasarkan hasil investigasi, pelaku diketahui telah menjalankan misinya di berbagai daerah seperti Palopo hingga Sulawesi Tenggara. Di kota Palopo sendiri pelaku telah melakukan pencurian kotak amal sebanyak 14 kali. Polres Palopo berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya dalam mengungkap kasus-kasus kriminal yang terjadi di wilayahnya. Mereka juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap puas pada dan melaporkan kejadian-kejadian yang mencurigakan ke pihak berwenang, guna menjaga keamanan dan ketertiban bersama di kota ini. Setelah selesai melakukan ibadah, diharapkan kotak amal atau kotak masjid bisa disimpan di tempat yang terkunci atau tidak di suatu ruangan yang terkunci. Dan yang kedua, mungkin bisa diadakan pengadaan terkait CCTV di setiap masjid yang mengarah ke jalanan. Bila memang terdapat tindak pidana pencurian, mohon segera dilaporkan. Pelaku pencurian kotak amal masjid kota Palopo akan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Zulfikri mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.